Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan jangan lupa subscribe channel saya Agar anda selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai cara mengatasi hasil print bergaris pada printer Epson L3110 Disini saya akan memperlihatkan hasil print yang mana Disini hasil printnya ini bergaris ya Bisa kita lihat disini ada garis-garis kuning pada gambar foto ini Kemudian untuk mengatasi agar tidak terjadi seperti ini ketika kita print Yaitu anda masuk di start ya Kemudian anda klik device and printers Kemudian anda cari drivernya Epson L3110 series Kemudian anda klik kanan disitu Lalu pilih printer preference Kemudian anda cari pemeliharaan Lalu anda klik pembersihan head Jadi masalahnya itu karena headnya itu kotor Jadi kita harus bersihkan dulu Kemudian anda klik mulai Anda tunggu sampai proses pembersihan headnya itu selesai ya Ini memakan waktu yang cukup lama Kita tunggu sampai selesai Disitu ada tulisan pembersihan head sedang berlangsung Tunggu Tunggu ya Tunggu ya Terima kasih telah menonton! Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya selamat menikmati jadi pembersihan head ini bisa anda lakukan mungkin bisa dua minggu sekali atau ketika tinta printnya itu sudah habis lalu anda isi kemudian anda lakukan pembersihan head biar dan nanti headnya itu bisa menjadi bersih jadi itu adalah masalah utamanya kenapa ketika kita memprint di printer Epson L3110 kemudian hasil printnya itu bergas garis itu menandakan bahwasanya headnya itu dalam keadaan kotor kita harus membersihkan terlebih dahulu di drivernya ya drivernya ada namanya Epson printer preference Anda cari disitu ada pemeliharaan oke ini sudah selesai ya kemudian setelah itu anda cetak pola ya untuk melihat lalu anda cetak disitu ada tulisan cetak terlebih dulu situ ada bacanya ya tulisannya disitu ini saya akan sedangkan saja oke jencil oke ada cetak nanti dia akan memprint ya kemudian kita lihat hasil cetakannya apakah betul-betul sudah dalam keadaan bersih Oke ini sedang dalam pencetakan pola jadi nanti polanya nanti ini ini hasilnya seperti ini anda samakan ya anda samakan kalau misalnya polanya itu bergaris menunjukkan bahwasannya pembersihan headnya itu masih harus dilakukan lagi disini saya akan coba printnya print gambar disini saya akan coba print gambar untuk melihat hasilnya apakah masih bergaris apa tidak jadi yang pola yang tadi itu anda perhatikan kalau misalnya bergaris-garis anda lakukan pembersihan head lagi sampai betul-betul di hasil print cetak tadi itu tidak ada kelihatan bergaris ini hasilnya sudah bagus ya jadi tidak bergaris lagi dibandingkan yang ini yang sebelumnya di print mungkin hasilnya seperti ini anda bisa lihat ya hasilnya ini hasilnya yang sudah dibersihkan sementara itu yang bergaris bisa dilihat ya ini yang bergaris kemudian ini hasil print yang telah dibersihkan mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan kepada anda semoga bermanfaat like video ini jika anda suka komen jika anda ingin memberikan saran yang bermanfaat dan share kepada teman-teman anda jika anda ingin berbagi ilmu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati